Pada saat Atta Halilintar menikahi Aurel Hermansyah pada tanggal 3 April 2021 lalu, keluarga Halilintar tidak bisa hadir lantaran sedang berada di luar negeri. Akibat keabsenan di pernikahan Atta, keluarga Halilintar kerap mendapat kritik dan rundungan dari sejumlah netizen. Keluarga itu enggak tenang, setiap detik ada yang ngecat gimana nih, kata Al-Fateh Halilintar. Terlepas dari kritik tersebut, keluarga Halilintar sudah lama mengidam-idamkan untuk merayakan pernikahan kakak sulung mereka. Dulu tuh, dari kecil kalau misalnya Bang Atta nikah, kita jadi dayang-dayangnya. Mau nyanyi-nyanyi bareng, kita bikin performance spesial, pujar saya Halilintar. Akan tetapi, mimpi tersebut terpaksa tidak bisa diwujudkan mengingat keluarga Halilintar tengah berobat di luar negeri. Makanya kita selalu mikir, apa kita bikin resepsi ulang. Tutur Sajidah Halilintar ditilik dari Youtube Trans TV Oficial pada Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022. Sebagai orang tua, Lenggogeni Farouk mengaku sangat terpukul tidak bisa menghadiri pernikahan anak pertamanya. Sedih banget, anak pertama. Kita nangis-nangisan bareng. Hanya doa yang bisa kami iringi, ucap Lenggogeni Farouk. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Bikin dong, ngunduh mantu biar ngerasain momennya. Tulis seorang netizen, lumayan biaya nyaketnya. Ujar netizen lain, lagian momennya sudah lewat, ucap netizen lainnya. Yuk simak berita selanjutnya. Pemusaha Lenggogeni Farouk atau Ibunda Atta Halilintar memungkapkan alasannya baru bisa menemui cucu pertamanya, Emina, anak Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Dalam acara, Brownies, Lenggogeni menjelaskan bahwa keluarga gen Halilintar terjebak lockdown di Malaysia karena pandemi COVID-19. Lebih kurang tiga tahun, enggak pulang ke Indonesia, karena pandemi COVID-19. Ujar Lenggogeni Farouk dikutip kompas.com dari Youtube Trans TV Oficial, Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022. Gen Halilintar awalnya berniat untuk melaksanakan umrah bersama-bersama keluarga di Indonesia. Namun, mereka justru tak bisa pergi ibadah karena peraturan pada masa pandemi. Jadi kita pergi ke tempat kita akan berangkatkan Malaysia, sampai di sana, tiba-tiba lockdown. Malaysia ditutup, Saudi Arabia ditutup, ujar Lenggogeni. Kita nyangkut di situ, Malaysia, beberapa tahun. Sekitar dua tahun, akhir Desember baru bisa keluar Malaysia, katanya menambahkan. Adik Atta, Sohoa, mengingat ada tentara yang bertukar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!